Halo Salon Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini Selasa 16 Januari 2024 Bersama saya Karis Maninggias di Top 3 News Kompas TV Yuk kita simak berita selengkapnya Untuk berita yang pertama ada koordinator staff khusus presiden yaitu Ari Dwi Payana Yang menegaskan bahwa Presiden Jokowi Dodo tidak terpengaruh dengan isu pemakzulan Isu pemakzulan disampaikan oleh kelompok petisi 100 saat bertemu dengan Menko Porhukam Mahfud MD Ari Dwi Payana menegaskan Presiden Jokowi fokus bekerja menyelenggarakan sisa pemerintahan Ari juga menilai wajar jika ada ruang-ruang kritik atas pemerintahan Presiden Jokowi Namun berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan masih tinggi Secara konstitusi pemakzulan harus dibuktikan melalui mekanisme tiga lembaga Yaitu DPR, MK, hingga MPR Beli kan sampai sekarang isu pemakzulan itu masih terus bergulir Apakah sudah sampai ke Pak Presiden dan bagaimana responnya Pak Presiden? Ya tentu beliau tidak terlalu terganggu ya Tidak terganggu dengan wacana ini karena beliau tetap bekerja seperti biasanya Karena tugas-tugas pemerintahan semakin berat ya Terutama di tahun 2024 ya banyak hal yang harus diselesaikan oleh Presiden Jadi sama sekali tidak terganggu dan tentu kita akan kembalikan penilaian itu kepada masyarakat ya Selanjutnya ada mantan ketua wadar pegawai KPK Yudi Purnomo Yang mendorong Dewan Pengawas KPK untuk memutuskan sanksi berat terhadap 93 pegawai KPK Yang diduga melakukan pungutan liar di rutan KPK Menurut Yudi, kasus pungli oleh pegawai KPK baru pertama kali ditemukan sejak KPK berdiri Yudi menilai pelaku pungli bisa dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat hingga sanksi pidana Asalnya, pungli berkaitan erat dengan penerimaan swap, gratifikasi, dan pemerasan yang masuk dalam ranah pidana korupsi Dewas KPK akan menyidang etik 93 pegawai KPK yang terindikasi melakukan pungli Mulai Rabu 17 Januari dengan membagi sidang dalam 9 berkas perkara Dan untuk berita yang terakhir, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menghentikan kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait video viral Gus Miftah yang bagi-bagi uang ke masyarakat Bawaslu Pamekasan memutuskan kasus Gus Miftah bagi-bagi uang pada 28 Desember lalu bukan merupakan pelanggaran pemilu Menurut Bawaslu, tidak ditemukan unsur pidana Karena baik Gus Miftah maupun Haji Her yang merupakan pengusaha pemilik lokasi bagi-bagi uang tersebut bukan bagian dari tim kampanye Nah sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler pada hari ini Mana nih berita yang paling menarik untuk kamu? Sampaikan di kolom komentar ya Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini Saya Karis Manenjeng Jas, pamit undur diri See ya Saya Ihsan Sitorus Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independent, terpercaya Sampai jumpa